Jarak bukanlah suatu halangan bagi seseorang yang ingin berjihad di jalan Allah. Hal ini seperti dilakukan oleh Ahmad Suprianto, seorang warga MTA asal Ketapang, Kalimantan Barat yang rela menempuh perjalanan darat 464 km untuk menjalani Nafar Romadon di gedung MTA Perwakilan Pontianak. Di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, peserta Nafar Romadon 1440 Hijriah ditempatkan di dua lokasi, yaitu di gedung MTA Pontianak dan gedung MTA Kuburaya. Sebelum berangkat ke masing-masing lokasi, sebanyak 116 navirin menerima pebekalan di gedung MTA Pontianak yang berada di Jalan Kesehatan Gang Asalam No. 111 Kota Baru Pontianak Selatan Kota Pontianak. Pada periode pertama ini, para peserta Nafar berasal dari MTA Perwakilan Sambas, Perwakilan Ketapang, Perwakilan Sintang, Perwakilan Mempawah, Binaan Singkawang, Binaan Putusibau, dan Binaan Sanggau. Dari 116 peserta, sebanyak 68 orang ditempatkan di MTA Pontianak dan 48 orang ditempatkan di Kuburaya. Salah seorang peserta Nafar ialah Ahmad Suprianto yang berasal dari MTA Perwakilan Ketapang. Meski harus menempuh perjalanan darat sejauh 464 km dari Ketapang ke Pontianak, hal itu tidak mengurangi semangatnya untuk berjihad di Jalan Allah. Kami datang ke sini untuk Nafar, itu dengan jarak melewati perjalanan darat kurang lebih 464 km. Kami berangkat dari Ketapang kemarin hari Rabu jam 1 siang sampai ke sini hari Kamis jam 3 pagi. Kami ke sini selain untuk Nafar, untuk berusaha silaturahmi ke sini, untuk menambah kegimanan kita sesuai silat terbangkuran, perintahnya itu silat taubah ayat 41 itu, perintah kita untuk bersihat tidak dengan rasa malas-malas. Dalam sambutannya, Ketua MTA Perwakilan Pontianak Ustadz Liwono berharap melalui kegiatan Nafar ini mampu menghadirkan hidayah ilmu dengan kajian-kajian yang ada, serta menghadirkan hidayah amal dengan mempraktekan apa yang telah dipelajari selama ini kemudian dipraktekan dalam pergaulan sehari-hari. Kontributor Pontianak Kalimantan Barat, Safira Ahwan Nisa melaporkan. Terima kasih telah menonton!